Amen, Amen, Haleluya, silahkan duduk semua saudari-saudariku, Shalom Memang firman Tuhan hari ini mungkin lebih ditujukan untuk wanita Tapi kalaupun kita tidak wanita kita ada di tempat ini supaya kita lebih bersyukur lagi Kalau kita punya wanita yang ada di rumah apakah itu istri, apakah itu ibu, apakah itu anak ya Nah saudari-saudariku semuanya saya bawakan tema firman Tuhan hari ini adalah Raising Godly Children in an Ungodly World Jadi bagaimana membesarkan anak-anak ya kalau yang sudah mungkin sudah punya cucu masih tetap punya tugas dan tanggung jawab Karena tugas itu tidak pernah selesai ya di dalam Titus Pasal 2 dikatakan begini Wanita wanita yang lebih senior itu harus menjadi role model bagi wanita-wanita yang junior Seorang ibu jadi role model bagi keluarga, seorang bapak jadi anak dan pria-pria yang lebih muda Jadi artinya dimanapun kita berada kalau kita sudah lebih dulu kenal Tuhan Maka kita harus menjadi dampak dimanapun kita berada Dan wanita ini punya influence yang luar biasa sekali ya Great influence of mother Kita lihat dulu bagaimana Timotius hamba Tuhan yang luar biasa ya Muridnya daripada Paulus Kita lihat bagaimana influence dari kaum wanita yang ada di keluarganya Doa Timotius 1 ayat 5 Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas Jadi ini perkataan Paulus kepada Timotius Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis Jadi Louis dulu yang sungguh-sungguh dalam Tuhan Dan di dalam ibumu unike Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu Timotius Jadi dari seorang oma, seorang nenek di dalam keluarga Karena begini saudara-saudaraku Papahnya Timotius itu bukan orang Yahudi Orang Yunani Bahkan kalau dikatakan disini bahwa imannya itu turun dari Bukan dari papahnya Berarti neneknya Louis duluan ketemu Tuhan Neneknya Louis menurunkan kepada unike anaknya Unike kelak akan punya Timotius Diturunkan imannya kepada Timotius Sehingga di dalam orang Yahudi sekarang dikenal Bukan hanya garis keturunan dari pihak laki-laki Perempuan itu dipandang perlu Jadi orang Yahudi yang terserah kemana-mana Yang sudah kawin campur Tapi mungkin ingat di garis keturunan itu ada yang Yahudi Biasanya kalau mereka tanya Rabi Ini saya lihat dari Rabi Yahudi punya website Nah Rabinya itu tanya Bukan karena mungkin sudah campur-campur Tapi asalkan ada perempuan yang berdarah Yahudi Maka kamu sah disebut keturunan Yahudi Jadi itu berarti sesuatu yang penting sekali Orang Yahudi sudah belajar dari sejarah Bagaimana wanita itu akan menentukan kualitas Daripada seorang raja Menentukan kualitas dari satu bangsa Nah saudara-saudaraku bahkan seorang presiden Amerika Serikat berkata begini Kan kadang-kadang kalau kita ibu rumah tangga Banyak ya Banyak ibu rumah tangga itu minder Apalagi kalau dia gak punya usaha Dia hanya tinggal di rumah Theodore Roosevelt itu bilang begini loh Seorang ibu rumah tangga itu lebih hebat dari jabatan paling tinggi sekalipun yang ada di Amerika Kalau dia benar dia akan menurunkan kualitas itu kepada anak-anaknya Maka Amerika Serikat akan diberkati dengan warga negara Orang-orang yang nanti akan bekerja Yang kelihatan Yang gak kelihatan ini ibu Bahkan dikatakan seorang ibu rumah tangga Yang mengurus rumahnya dengan benar Itu dia lebih hebat daripada prajurit yang sehebat apapun yang maju ke medan perang Nah saudara-saudara kita lihat Makanya pengaruh dari wanita ini luar biasa Tuhan ciptakan kita menjadi penolong itu bukan second layer Tapi Tuhan ciptakan sesuatu karunia yang luar biasa dari seorang wanita Bahkan tadi saya renung-renung ya Kadang-kadang kita berpikir ya Kalau ibadah Misalnya ada kan ibadah yang gak banyak orang Ada ibadah yang banyak orang Kita pikir ibadah yang banyak orang itu lebih berkualitas Sebenarnya bukan itu maksudnya Ketika dua tiga orang berkumpul meninggikan nama Tuhan Ada kualitas surgawi yang ada di tempat itu Tadi saya renung-renung Saya pun ada karena wanita Saya orang pertama yang bertobat di keluarga saya Apakah dari mama saya Waktu itu saya ingat mama saya belum sungguh-sungguh Marah mulu kerjanya di rumah Tengkar terus sama papa saya Tapi saya ingat untuk pertobatan saya Karena ada teman saya yang seorang perempuan Itu doain saya Jadi kami itu ibadah Komsel Isinya cuma saya dan dia Plus yang khotbah Satu pria datang Tapi kalau gak ada pengkhotbah yang kita undang Teman dari pelayanan yang lebih senior Kami cuma berdua Nyanyi berdua Dia mungkin gak pernah punya bayangan Kemudian temannya yang dulu bandelnya minta amun saya Yang susah sekali diajak kebaktian Suatu ketika kelak jadi hamba Tuhan loh Makanya itu yang membuat saya selalu semangat Melayani kemana-mana pun Saya gak pernah lihat jumlah Karena kita gak pernah tahu Berkat apa yang keluar dari Persekutuan itu hari itu Nah saudara-saudara Dan saya renungkan lagi Untuk proses saya menjadi seorang hamba Tuhan Tuhan pakai lagi wanita Saya selalu ingat gak pernah lupa sama Ibu Maya Karena dulu saya jemaat Zoe Saya itu dulu dari jemaat Jadi saya waktu join ke pelayanan saya sekarang Gereja saya Saya pindah dari Bandung Kemudian saya cari gereja mana ya Yang saya bisa bertumbuh Masuklah saya gereja itu Dan kemudian saya lihat di warta Ada persekutuan wanita Zoe Itu yang namanya kita Rumah saya itu di Jakarta Timur Tapi ujung hampir coret dari Jakarta Itu bisa muter-muter di Semanggi Mau ke Bapindo Gak tahu muter-muter disitu Saking gak tahu exitnya yang mana Loh kok balik sini lagi Balik sini lagi Saya hadir sebagai jemaat Kemudian ketika saya sudah mulai melayani Tuhan Gak ada satu orang pun Ibu-ibu di persekutuan itu Yang tahu bahwa Kelak saya akan jadi WL disitu Jadi saya WL juga di Zoe Makanya saya ingat di Bumaya Soalnya dia cantik Orang yang cantik itu gak bisa dilupakan Saya selalu ingat stylenya Dulu suka pakai kardigan Yang kardigan ditempel gitu disini Ingat saya ya Wajahnya pun masih belum berubah Makanya waktu saya ketemu anaknya Ibu Maya Saya bilang Waduh mama gak berubah ya Anaknya Ibu Maya bilang Ah enggak ah udah tua Kata dia gitu Saya bilang enggak gak berubah Karena saya saksi mata Melihat dari zaman dulu Nah kemudian Waktu itu saya ingat sekali Saya pernah ada dalam kondisi Waktu saya melayani disitu Saya sudah mau give up Karena saya gak ngeliat Sesuatu terjadi dalam pelayanan Yang Tuhan janjikan kepada saya Waktu saya mau give up itu Saya datang sebagai WL Jadi saya bilang Ini kebaktian terakhir Saya pelayanan Selanjutnya saya mau jadi jemaat saja Udah patah arang sama Tuhan Nah saudara apa yang terjadi Udah mau give up Keadaan makin luar biasa Kacau Mesh banget Karena apa Ternyata pemain keyboardnya Nggak datang Jadi karena yang ibu-ibu Zoe Nggak ada yang bisa main musik Saya disuruh main keyboard Sambil WL Bisa kebayang gak Itu bisa tanya ya Sama orang yang main keyboard Itu kalau nyanyi Suara secanggih apapun Bisa fals Jadi bayangkan Saya di pojokan kayak begini Ya ibu-ibu yang singer di tengah Karena kan gak mungkin Keyboardnya dipindah ke tengah kan Jadi saya main keyboard WL Sambil main Waduh udah bukan pemain keyboard Ancur lah sudah Pokoknya lagu yang gampang-gampang Udah saya udah gemes sekali Udah bilang ini titik terakhir Nggak pelayanan Begitu saya turun Yang korban itu Sandra Nair Ya seorang India dari Keturunan India dari Malaysia ya Bu ya kalau gak salah Dia naik mimbar Saya udah keputusan Nanti ini terakhir Nggak pelayanan lagi Saya duduk kan di kursi jemaat Tiba-tiba dia begitu pegang mic Dia profetik ke saya Dia ngomongnya rocos Dalam bahasa Inggris Dan sudah tidak diterjemahkan Puji Tuhan saya ngerti Dia ngomong Tuhan akan pakai kamu Blah-blah Dalam hati saya mana mungkin Mana mungkin Tapi hari itu Tuhan pakai pede itu Fellowship itu Untuk membuat saya dengar Suara Tuhan Dan Masih belasan tahun berlalu Tapi janji Tuhan Nggak pernah gagal Jadi artinya Saya percaya sekali Saya renung Tuhan Termasuk hari ini Kita fellowship Kita mungkin Nggak lihat apa-apa loh Tapi sedang terjadi sesuatu Mungkin bukan kita Mungkin orang lain Mungkin jemaat kita Mungkin nanti kelak anak kita Mungkin kelak keluarga kita Kita nggak pernah tahu Tapi orang beribadah Itu nggak pernah sia-sia Biar ibu semangat dulu Nah kemudian Tentang anak Karena kita membesarkan anak Membesarkan cucu Amsal 31 ayat 28 Berkata seperti ini Mari sama-sama kita lihat Kita baca yuk Ayat 28 dan 31 1,2,3 Anak-anaknya bangun Dan menyebutnya Berbahagia Pula suaminya Memuji dia Ayat 31 Berilah kepadanya Bagian dari hasil tangannya Biarlah perbuatannya Memuji dia Di pintu-pintu gerbang Seorang ibu Seorang oma Yang mengerti akan hal ini Maka dimanapun dia berada Ketika dia Mau hadir di tempat itu Menjadi dampak Tuhan katakan Anak-anaknya bangun Anak-anaknya bangun Dalam bahasa Inggrisnya Arise up Become powerful Dalam bahasa Ibraninya To be established Jadi artinya Nggak goyah Jadi artinya Kalau kita mengerti Bahwa kita dijadikan helper Penolong oleh Tuhan Maka orang-orang Yang bersentuhan dengan kita Even kita nggak menikah Even kita nggak punya keluarga Itu sudah Build inside Kemampuan di dalam Untuk membangkitkan Bangkitkan orang lain Yang ada di bawah kita Nah kalau kita dalam keluarga Maka anak-anak kita Firman Tuhan katakan Bagi seorang Wanita yang mengerti Dia punya role Untuk menjadi Dampak di tengah keluarga Anak-anaknya pasti bangkit Jadi kita punya tugas Untuk membangkitkan Dan Firman Tuhan katanya Katakan nggak ada yang sia-sia Hasil dari perbuatan tangannya Pekerjaannya Itu kelak akan memuji dia Dia akan terima hasilnya Jadi kita ini punya peranan Yang luar biasa Amen Harus jadi role model Kenapa ini sekarang harus kita Karena kita udah kenal Tuhan Saya renung Saya melakukan kesalahan Karena dulu korban-korban begini Nggak ada Saya pikir kalau saya sudah ikut Tuhan Dari yang nggak takut Tuhan Dipindahkan Saya serius melayani Tuhan Otomatis anak-anak saya juga Akan kena influence-nya Nggak loh Bapak Ibu Saudara Kami bersusah payah Ngebenerin anak-anak tuh Ternyata walaupun dia dari kecil Dari dalam kandungan Sudah saya kenal Tuhan Saya bawa ke gereja Nggak pernah ke tempat-tempat yang aneh Nggak otomatis Karena saya pikir Saya aja yang dulu jahat bisa berubah Masa dia ada di tengah lingkungan Yang seperti itu Dia nggak jadi seperti saya Oh nggak otomatis Bapak Ibu Saudara Nggak otomatis Makanya sekarang saya semangat Ngajar kepada ibu-ibu yang lebih muda Yang punya anak lebih kecil Semangat ngajar kepada oma yang sudah punya cucu Karena itu bagian daripada kita Saya renung Saya dulu bertobat karena apa Ada orang yang mendoakan saya Saya hadir di tengah-tengah Kegerakan lagi terjadi Dan keadaan seperti itu Nggak selalu terjadi Bagaimana kalau anak-anak kita Kalau kita lupa bahwa itu peranan kita Kemudian dia ada di tengah Bukan situasi yang sedang KKR Kegerakan rohani Dan kemudian kita pikir Akan otomatis terjadi Dia nggak ngerti Apa yang harus dia lakukan Sebagai seorang anak Tuhan Maka apa yang terjadi Iblis akan ambil kesempatan Dunia akan ambil kesempatan Saya lihat Oh iya juga ya Anak saya nggak seperti saya Dia nggak hidup dalam kegerakan Saya hidup dalam kegerakan Zaman rohani waktu itu Pada masa itu banyak hamba-mba Tuhan Yang sekarang jadi hamba Tuhan besar Itu ada di zaman itu Semua hamba-mba Tuhan yang besar Saat ini Itu ada di dalam kegerakan Tahun 80-an Yang ada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya Jadi kita kalau nggak ngeliat Keadaan seperti itu Jangan kita tenang-tenang Berarti harus kita yang menghasilkan kegerakan Di tengah-tengah keluarga Harus jadi role model Harus jadi dampak 1 Timotius 4 ayat 16 berkata Awasilah dirimu sendiri Dan awasilah ajaranmu Jadi kita harus jadi wanita Kristen Yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Bertekunlah Persever in them Di dalam pengenalan kita akan Tuhan Dalam semuanya itu Karena dengan berbuat demikian Engkau akan menyelamatkan dirimu Dan semua orang yang mendengarkan engkau Jadi role model itu Sejak dini Jadi kalau hari ini Ibu-ibu Saudari-saudariku semuanya Mendengarkan firman Tuhan Kita diberkati Kita di gereja Mendengarkan firman Tuhan Diberkati Jangan pernah itu Berhenti sampai di diri kita Itu tidak otomatis Turun ke anak-anak kita Jadi kita harus mulai Punya satu tujuan Apa yang aku kenal Tentang Tuhan yang mampu menyelamatkan hidup Yang mampu memulihkan seseorang Itu harus menjadi bahan Pemperbincangan Di tengah-tengah keluarga Dan kita punya tantangan untuk itu Coba aja kemana-mana Kemarin saya baru diajak makan Di salah satu hotel Yang bufeynya salah satu termahal di Jakarta Saya lihat ada satu keluarga Cuma papa dua anak Mamanya gak ikut Cuma bertiga kan Tapi semuanya pegang handphone di tangan Yang benar itu Kalau kita kumpul Orang marketplace aja ngerti kok Kalau mau ngomong bisnis dimana Meja makan Karena suasananya kan relax Kenapa orang Amerika zaman dulu itu Kalau kita lihat sekarang di film-film juga ya Kalau mereka lunch Mereka dinner Mereka kumpul sekeluarga Itu ngomong apa Tanya keadaannya Bagaimana kamu tadi di sekolah Itu adalah diskusi Dan orang Ibrani punya kebiasaan Kalau mereka itu kumpul di meja makan Setiap hari sabat Maka anak-anak dan suami Itu akan membacakan Amsal 31 Start dari 10 sampai ayat 25 Tentang wanita yang bijak Dan ayat itu tadi yang kita baca juga keluar Kenapa mereka bisa menghafalnya Karena memang ayat itu alfabetical Jadi awalnya itu kalau kita A, B, C, D, E Nah itu juga sama Tapi dalam urutan bahasa Ibrani Mereka menghafalkannya Mereka punya ritual Mereka lakukan itu Makanya mereka bertahan sampai sekarang Mereka orang-orang hebat yang dasyat luar biasa Jadi artinya apa Awasi diri kita Harus bertekun Untuk menjadi role model Berarti terus-menerus menjadi contoh Amin Dan bahkan kita lihat kan Orang itu selalu butuh role model Lihat aja anak kita Kalau kita ngomong sesuatu Terus dia ngomong gini Kok mama boleh? Pernah denger gitu enggak? Eh kamu jangan makan itu Yang manis-manis nanti gigimu Kok mama boleh? Berarti dia lagi ngomong apa nih sama kita? Kasih role model Kalau saya dilarang Berarti mama harusnya juga dilarang Ada orang tua kan Yang bilang sama orang Enggak di gereja ini saudara Enggak di gereja karismatik lah ini jelas ya Jangan merokok Terus bapaknya Emang bisa? Ya enggak bisa Sekarang di depan bapaknya Dia enggak merokok Tinggal tunggu aja tanggal mainnya Teman yang merokok Dia akan merokok semua Jangan nonton sampai malam Terus kita nonton korea drama Sampai begadang-begadang gitu loh saudara Itu kan yang menjadi Yang ngomong itu Amin Firman Tuhan katakan 1 Korintus 11 Bila itu bilang begini Ikutlah aku Sebab aku mengikut Kristus Action speaks louder than words Kita mau ngomong apa Tapi action kita enggak sama Kita suruh baca firman Kita enggak baca firman Saya ini nyesel banget ya Kadang-kadang perbincangan kita Kita enggak sadar Kita lagi enggak naruh penaruh buruk Di tengah keluarga kita Saya punya kerabat Yang dekat Cemaat juga satu gereja Itu yang suka marah-marah Jadi sama spousenya juga marah-marah Dan kita suka bahas sama suami Gitu loh Ya kok bisa ya Kan sudah suka sesat Tidur tapi kok marah-marah Begitu ya sampai kasihan ya spousenya Ya begini-begini Anak-anak ada disitu kan Dengar enggak dia? Dengar Terus suatu ketika Saya kaget sekali Waktu anak saya ngomong begini Ma kayaknya aku takut lo menikah Anak saya perempuan Yang paling besar udah bilang Bisa enggak aku enggak menikah Adiknya ngomong Ma aku takut Karena dia pikir apa? Loh buktinya itu Sudah di dalam gereja Sudah share satedu Kan berarti udah Udah lebih dong Daripada orang-orang Cuma baca satedu Ya Pengerja Terus Sama keluarga masih begitu Apa jaminannya Aku nanti enggak digituin Puji Tuhan saya ngerti Saudara langsung saya bilang Nak Paling enggak lihat papa mama lah Kamu gimana Lihat papa mama Makanya cari suami Yang kayak papa Enggak papa hitam Yang penting hatinya takut akan Tuhan Jangan cepat-cepat pacaran Berteman saja Bukan TTM Berteman Kalau kamu berteman Kamu akan kenal Dia cinta Tuhan apa enggak Lihat mamahnya Karena bagaimana mamahnya Begitu juga nanti anaknya Lu sampe gitu loh saudara Kan ada istilah mamas boy Ya Saya kalau udah lihat laki-laki mamas boy Saya bilang jangan Kalau mamahnya enggak benar nih Kalau mamahnya benar boleh Nah artinya apa Artinya kita lagi dituntut Oleh sekeliling kita Untuk memberikan contoh Dan percayalah Bagaimana kita Begitulah anak kita Saya dulu waktu mau Cari pasangan hidup Berdoa untuk suami saya Sebelum saya Mau sama suami saya List saya banyak sekali Ya Tapi kemudian saya bilang Aku mau belajar dari engkau Tuhan Jadi waktu itu Ada hamba Tuhan Yang sangat terkenal sekali Orang China Tapi menjadi warga negara Amerika Serikat Namanya Watch Money Ya Itu pengajarnya luar biasa sekali Teachingnya luar biasa Dia cuma buku tipis Untuk pasangan hidup Salah satu nasehatnya Lihat ibunya Jadi kalau lagi mencari pasangan hidup ini Lihat ibunya Karena bagaimana ibunya Begitulah anaknya Itulah artinya Begitu besar kuasa Yang Tuhan berikan kepada kita Untuk membentuk Makanya saya lihat Ibu suami saya Baik dia pemurah Sampai ketika kami menikah Nah Suami saya ini kan orang Tapanuli Punya menantu Tiga Yang menantu perempuan Paling besar Paling kecil Anaknya perempuan Tengah tiga-tiga Ini Laki-laki Jadi punya menantu perempuan Kalau kami kumpul keluarga Di pesta-pesta orang Batak Semua bingung Lihat mertua saya Kok lebih dekat sama menantu perempuan Daripada sama anak perempuan Saya bersyukur sekali Makanya di dalam keluarga Kami gak lihat Mertua yang harus kita menangis-nangis gitu loh Untuk memenangkannya Karena apa? Karena saya udah baca dulu Amba Tuhan ngomong Mau jadian sama orang Lihat dulu ibunya Jadi saya bilang sama anak saya Jangan kamu kelepek-kelepek dulu sama anaknya Baru kamu gak tutup mata sama ibunya Karena bagaimana ibunya? Demikian juga lah Anaknya Nah akhirnya apa? Tuhan bilang begini Ketika kita menikah To become one Itu bicara apa? Bukan hanya bicara kesatuan Secara kedagingan Kesatuan juga di dalam apa? Mendidik anak Di dalam kitab maliaki Tuhan katakan Apakah yang kuinginkan dari persatuan itu? Supaya ada keturunan-keturunan ilahi Jadi kita punya satu suara dengan suami Untuk mendidik anak Di tengah-tengah keadaan yang semakin buruk Kita boleh muncul kelihatan Menjadi garam dan terang Yang setuju katakan amin Nah saudara-saudaraku Dampak itu luar biasa Tadi saya katakan Saya bertobat karena Ada orang-orang di sekeliling saya Yang berdoa untuk saya Yang sungguh-sungguh berdoa untuk saya Yang mendukung saya Nah jangan kita samakan Dan kemudian kita lengah Itu untuk keluarga kita Barusan saya baru pulang dari Sumatera Utara Dulu saya sampai SMA itu kan di Medan Jadi pada tahun itu bayangkan Tidak ada Masih mulai persekutuan Masih bandel-bandel semua Orang-orang kaya anaknya Bandel-bandel semua Saya kaget sekali hari ini saya pulang Saya ketemu teman saya Yang bapaknya pejabat Yang kaya sekali Yang mobil gonta-ganti Antar anak ke sekolah Hari ini mereka itu Jadi pendeta masuk ke desa-desa Bagi saya itu di luar akal saya Langsung saya bilang begini Tuhan Siapa dulu pasti ada orang Yang berdoa untuk daerah kami Kenapa begitu banyak Dari sekolah ini Yang dulu ignore Gak ada ibadah-ibadah kekristenan Yang khusus fellowship Persekutuan Kok bisa banyak hamba-hamba Tuhan Jadi hari ini tanggung jawab Di tangan kita Amin Menjadi hamba Tuhan itu Gak berarti harus khotbah Marketplace pun dia jadi hamba Tuhan Orang yang kelihatan Nah caranya bagaimana Mendidik seorang anak Di tengah-tengah Keadaan yang goncang-ganjing ini Apa yang sekarang dialami oleh anak-anak Krisis identitas Membuat mereka malu Jadi orang Kristen Membuat mereka malu Karena mereka merasa minoritas Untuk berani berdoa Coba lihat di mana-mana Kalau udah bilang Dalam nama Yesusnya pelan-pelan kan Kemarin saya naik pesawat Di belakang saya Orang yang gak seiman dengan kita Itu Waktu keadaan buruk Goncangan gitu Langsung keluar Ayat-ayatnya Dan dia berani kencang banget Saya langsung mikir Kenapa di pesawat ini Gak ada orang yang kencang juga Dalam nama Yesus Semuanya akan menjadi baik Kenapa? Kita merasa minoritas Karena kita merasa minoritas Kita gak berani Padahal kan hak setiap orang Untuk berdoa Sesuai dengan kepercayaannya Jangan sampai itu Turun ke anak kita Jadi krisis identitas Lihat anak zaman sekarang Semuanya apa kata temen kan? Kalau temen pakai baju itu Aku gak berani pakai yang beda Anak saya yang paling besar Itu ngalami krisis identitas Dan seperti tadi yang saya katakan Saya melaini Tuhan Gak ada kesaksian yang jelek Di tengah keluarga Tapi saya kurang tekun Untuk membicarakan tentang Tuhan Bukan berarti kita Bicarakan tentang Tuhan itu Langsung menurut firman Tuhan Gak masih begitu Saya kurang bersaksi bagaimana Ketika Tuhan tolong saya Tuhan buka jalan bagi saya Untuk ngomong seperti diskusi Ketika orang membahas silet Gitu kan Orang suka dibahas-bahaskan Check and recheck Gitu ya Kita boleh bahas versi kita Bagaimana ketika mama Waktu tadi mama loh Aduh Tuhan Yesus Kalau gak kena Tuhan Yesus Tadi mama gak mungkin ketolong Nah cita-cita seperti itu Itu harus mereka dengar Bukan cuma waktu Musa lahir Di taruh di tengah-tengah Sungai Nil Kita bisa ngomong versi Tentang Musa yang diselamatkan Tapi tentang hidup kita Jadi mereka merasa apa Firman Tuhan itu real Jadi waktu itu Mau foto buku Kalau mau lulus itu kan Ada buku ini ya Buku Ahunan itu ya Tiba-tiba saya ketemu gurunya Kemudian beberapa waktu Kemudian gurunya ngomong gini Kok anak ibu nangis Suatu foto itu Foto ini taman mini Saudara-saudara Nangis Karena memang Waktu mau foto Saya lagi di luar kota Anak saya itu selalu Last minute baru ngomong Tiba-tiba ngomong Mau foto Bajunya harus bunga-bunga Saya pikir saya punya banyak Baju bunga-bunga ya Gak bisa lagi saya di luar kota Untuk beliin buat anak saya Papanya lebih gak ngerti lagi Langsung ngomongnya begini Saya bilang Ambil aja itu baju mama banyak Nah dia merasa Model baju temennya Gak ada yang seperti baju dia Padahal baju saya mahal loh saudara Dianggap kan baju ibu-ibu Nangis loh saudara Karena apa? Karena kita gak ajar sama anak kita Dari sejak dini Identitasmu di dalam Tuhan Sekalipun engkau beda Daripada orang lain Identitasmu tidak ditentukan Oleh apa yang engkau pakai Apa yang engkau punya Identitasmu ditentukan oleh Tuhan Makanya hal pertama Identity Kalau orang identity crisis Kita identity Christ is Identitasmu dari Tuhan Galatia 3.26 Sebab kamu semua adalah Anak-anak Allah Karena iman di dalam Yesus Kristus Kalau kita tanamkan ini Sejak dini kepada anak-anak Mereka tahu Mereka ini terang dunia Mereka itu gak sama dengan gelap Kalau aku beda sama mereka Teman-teman lain semua nyontek Aku gak nyontek Mereka gak merasakan Ada kadang-kadang bukan karena Bodoh loh Dia malu Karena orang lain semua Ikut nyontek-nyontek buka buku Padahal dia bisa kerjakan Tidak buka buku Dia jadi ikutan buka buku Dia malu beda sama orang lain Saya lihat tuh anak saya Waktu gak dapat handphone yang merek Yang paling ternama Malu kan? Langsung taruhnya di dalam Bukanya jadi bomeja Kalau dikasih handphone-iPhone Baru dia megangnya Gak pernah masuk ke tasnya tuh Tangannya gini kata papahnya Kenapa ya kalau handphonenya bagus Tangannya gini megangnya Jadi saya merasa Berarti Tuhan Saya kurang tanamkan ke anak saya Itu sejak dini Jadi apapun keadaan ekonomi kita Dan kita ajarkan dia juga Kamu gak boleh nganggap remeh Orang yang mungkin handphonenya Gadgetnya Tasnya Gak sama dengan kamu Lebih rendah daripada kamu Kamu ini anak Tuhan Kamu harus penuh kasih Kamu gak boleh nganggap remeh orang lain Itu harus ditanamkan di rumah Karena korbah-korbah begitu mungkin gak muncul Di hari Minggu di fellowship Ya puji ternyata ini Untuk ibu-ibu ya Jadi korbah-korbah begini muncul Anak saya itu punya teman Bau badan Dijauhi teman-teman Saya ketak tahunnya itu belakangan Saya nyesel sekali Anak saya pun ikut menjauhi Jadi suatu ketika Anak-anak ini pulang sekolah lama Saya bingung kok belum pulang Saya tanya supir saya Belum keluar bu Disetrap Sama gurunya Karena anak yang bau badan Ini ngelapor Sama gurunya Tidak ada yang mau berteman sama saya pak Karena saya bau badan Ini kan sekolah Kristen sodara Kasih itu kan Harus bisa melampaui bau badan kan sodara Jadi akhirnya apa sodara Disetrap satu sekolah Dua jam gak boleh pulang Saya bilang sama anak saya Kamu Dia bau badan pun Kamu harus mengasihi dia Kamu gak pernah tahu Bisa jadi di depan Orang itu jadi perpanjangan tangan Tuhan Untuk nolong dirimu Untuk nolong pekerjaanmu Untuk nolong bisnismu Kita gak pernah tahu loh ibu-ibu Keadaan di depannya seperti apa Saya sangat terberkati dengan teman saya Waktu di komsel itu sharing Jadi waktu mereka Punya usaha Itu bantu Dia kuliah Ada teman mereka itu orang miskin Dia bantu Pinter Dibantu Karena pinter sekali Dibantu Diusahin supaya bisa dapat Sekolah di Amerika Dapat beasiswa Tahu gak ibu-ibu Orang itu kelak Akan jadi orang kaya sekali Dia salah satu yang punya Four Seasons di Rusia Orang Indonesia Rumah itu di daerah elit Di Amerika Serikat Yang rumahnya kayak rumah Batman gitu loh Bukan langsung-langsung nemplok rumah gitu Yang masuknya jauh gitu ya Nanti di dalam gitu ya Gede banget Waktu dia diangkat Tuhan Waktu bisnisnya diangkat Siapa yang dia ingat Ya Temannya Makanya teman saya ini gaya banget Ngapain kamu? Ke Rusia Ngapain? Mau belanja keperluan Buat hotel Ke Rusia Oleh-olehnya Aduh ibu-ibu Ya ilah Itu ngasih oleh-oleh Buat teman Itu Minimal itu ya Pada masa itu Minimal itu brown baffle Brown baffle itu mahal loh saudara Itu ngasih hadiah Ada lagi teman yang lain Ini saya dapat dari teman saya Dulu ditolong juga Kita best friend sama dia Ngasihnya Sampai waktu Tanya Ngasih tas apa Waktu itu saya ingat ya Oh Herme 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 harganya 300 juta Kita kan gak pernah tahu Ada orang kan tasnya 300 juta Apalagi di gereja saya itu banyak menengah bawah ya Begitu taruh tasnya 300 juta Eh jangan taruh di bawah Jangan taruh di bawah Waduh jadi kampungan semuanya Taruh di atas 300 juta Harga mobil ini gitu ya Jadi artinya apa Tapi yang berkesan buat saya bukan tasnya itu Yang berkesan buat saya Orang-orang yang dia tolong Kemudian hari jadi orang hebat Semua Jadi waktu orang itu diangkat Yang diingat siapa Yang baik sama dia Waktu dalam keadaan Susah Kalau dalam keadaan senang Orang datang itu kayak semut Lihat gula Banyak orang datang Tapi kelihatan disitu Mana yang murni Mana yang enggak Makanya tanamkan sejak dini Sama anak-anak Rendah hati Tanamkan Supaya apa Supaya dia itu gak pernah merasa tinggi Kalau dia merasa tinggi Saya lihat Suami saya kan Dulu kuliah di ITB Teknik sipil Salah satu sekarang yang direktur Utama sebuah perusahaan Negara yang sangat besar sekali Itu teman sekelasnya Yang zaman dulu kuliah Enggak pernah kelihatan hebat Bayangkan nih Enggak selalu loh Makanya penggoblah bilang Enggak mesti orang kaya Orang kuat Untuk bisa menang peperangan Enggak mesti orang yang berkarunia Enggak mesti Jadi artinya apa Tanamkan sejak dini Sama anak-anak kita Identitasmu itu Di dalam Tuhan Jangan izinkan orang lain Ngukur kamu Dari hal-hal Yang secara dunia Nah saudara-saudaraku Maka kita lihat Daniel Sadrah Mesah Abednego Itu waktu dibawa ke pembuangan Semua ahli Alkitab Berkata mereka itu masih teenager Ya kan Kenapa mereka bisa kokoh sekali Orang Yahudi Orang Ibrani Itu kekeluargaan itu penting Berarti Walaupun gak pernah disebut Mereka bisa menjadi orang Dari sejak youth Remaja Kepribadiannya hebat sekali Berarti ada ibunya Yang ngajar dia Bayangin di Babylonia Mereka ini kan mau diubahkan Supaya Tuhannya Bukan Tuhan Yehova lagi Nama diganti Daniel itu artinya Bersasar Artinya itu sebenarnya bukan Daniel Yang kita kenal Daniel kan Nama Ibrani itu Bersasar Sadrah itu Hanania Mesah itu Misail Abednego itu Azaria Semua mereka diganti namanya Supaya apa Dunia lagi merongrong iman mereka Karena Babel itu begitu hebat Mereka budak Ini Allah yang harus disembah Itu Allahnya mereka Tapi karena didikan yang baik Gak goya Makan Coba Orang makan enak-enak Makan daging kan Dia memilih Tidak mau Makan yang gak kosher Orang Yahudi Kosher itu mengerikan Waktu kemarin ke Jerusalem Saya nginap itu di Waldorf Astoria Saya pikir kalau Waldorf Astoria itu Karena sudah sangat berbintang Yang pelas-pelas banget Koshernya gak terlalu Gimana Uh parah koshernya kan Rabinya itu kan mukanya serem kan Ngelihat-lihat meja makan kita Nah jadi Salah satu jemaat yang dibawa itu Dia lagi Anniversary Jadi kita makan itu fine dining Fine dining itu Satu plate itu 100 USD Cuman itu Cuman daging setuplek Terus Sedikitlah sayur-sayur ya Kan ala Perancis gitu ya saudara Nah kita makan begitu Gak ada rasanya kan Gak mau ngeluarin sambal ABC kan Gak berani keluarin Anak-anaknya keliling-keliling Benda yang bilang Yang pernah punya pengalaman Itu Bob plate-nya yang mahal Kalau ketahuan Narok yang gak kosher Sepiring-piringnya Dibuang ke keranjang sampah Karena dia gak apa-apa Semua yang bersentuhan Dengan yang tidak kosher Itu menjadi Haram Jadi mereka lebih parah Dari saudara sepupu kita Mereka lebih parah Jadi artinya apa Didikannya kuat Makan yang benar tuh begitu Kalau kita nginap disitu Hari Jumat Mereka malamnya nyari-nari Nari-nari kan Sekeluarga besar Nginap di hotel ya Uh fellowship ya Nari-nari Ibrani Besoknya semua dibawa Itu ke tembok ratapan Ngapain Doa Dari Kecil-kecil Bayi-bayi Ada yang di stroller Dibawa semuanya Supaya apa Identitasmu adalah Kamu adalah Bangsa pilihan Tuhan Luar biasa Maka kita lihat Saudara-saudaraku Daniel Sadrah Mesa Abednego Itu begitu kuat imannya Walaupun namanya diganti Tidak ngefek Imannya kokoh Kenapa Tidak krisis identitas Unshakeable Kamu anak Tuhan Karena kamu anak Tuhan Bapakmu itu adalah Raja segala raja Tuhan di atas segala Tuhan Nama di atas segala nama Apapun yang terjadi Kondisi gonjang-ganjing Kamu tidak tergoyahkan Kita lihat Mas Pur 62 Anak-anak yang dibesarkan Dengan identitasnya Allah Itu unsakeable Mas Pur 62 Ad 7 Hanya dialah gunung batuku Dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goyah Sekalipun budak Ada kitab Ezra Ezra 9 Ad 9 Itu saya diberkati sekali Membacanya Dia ngomong begini Sekalipun kami budak Tapi kami tidak Ditinggalkan oleh Allah kami Bahkan dia membuat kami Jadi kesayangan Di tengah-tengah Perbudakan Artinya apa Keadaan budak Membuat mereka Tetap tidak bisa Menggoyahkan mereka Sebagai bangsa pilihan Allah Disayangi Maka kita lihat Di masa perbudakan Nama-nama yang muncul Siapa Ratu Esther Mordekai Daniel Sadrah Mesa Abednego Semua berjabatan tinggi Siapa yang mendidik mereka Ibunya Saudara-saudara Kitab Kerajaan Yehuda Kerajaan Israel itu apa yang membedakan Kerajaan Israel Ibu Suri Tidak pernah disebut Ibu Suri itu artinya Anaknya yang merintah Kerajaan Yehuda Ibu Suri selalu disebut Kecuali dua Siapa yang tidak disebut Yoram dan Ahas Karena Yang menjadi Ibu Suri Yang menjadi istri Adalah anaknya Ahab Orang Israel Kerajaan Israel Yang jahatnya luar biasa Yang penyembah berhala Yang punya nabi-nabi Baal Jadi artinya apa Peranan wanita Penting sekali itu Menanamkan Kamu anak Tuhan Kalau kamu hari ini Belum dipromosikan Kamu hari ini belum diangkat Kamu anak Tuhan Pasti akan diangkat Di tengah-tengah lingkungan Yang tidak baik sekalipun Kamu masih bisa diangkat Jadi kita gak jadi orang paranoid Kan kalau orang yang paranoid itu kan Takut Ya ini namanya diganti aja Dia gak pusing Yang penting apa Yang penting Yang di dalam Gak ganti Yang di luar Mau diserah Orang mau panggil apa Saya pernah kodaya Best kan Gak ganti nama pun Gak masalah kan Walaupun namanya Artinya jelek Bagi dia gak masalah Orang menggirnya Seperti orang mengutuk Karena apa Yang penting yang di dalam Makanya di dalamnya Harus kuat Sejak Kecil tanamkan itu Sejak kecil tanamkan itu Sejak kecil tanamkan itu Dan artinya apa Saudara-saudariku Jadi kita harus membuat Mereka mengetikkan Mereka anak Tuhan Mereka punya purpose God's purpose Mereka itu anak-anak Tuhan Mereka special Apapun keadaan mereka Selemah apapun mereka Mereka special Masmur 139 ayat 14 Aku bersyukur kepadamu Oleh karena Kejadianku Dasyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku Benar-benar Menyadarinya Ayat 16 Matamu melihat Selagi aku Bakal anak Dan dalam kitabmu Semuanya tertulis Hari-hari yang akan dibentuk Sebelum ada Satupun Daripadanya Karena mereka anak Tuhan Maka kita harus Bacakan ayat ini Sama mereka Kejadian kamu itu Dasyat loh sayang Ajaib Kalau bapak kita itu Membentuk kita itu Ajaib Bahkan Harus sadar Anak bapak itu special Kadang-kadang kan ada kan Di gadis keturunan kita itu Yang mungkin Gak terlalu pintar Yang mungkin lemah Dan yang ngomongnya Siapa nanti Orang luar Kok gak kayak papanya Kok gak kayak mamanya Apalagi kok sampai tinggal kelas Loh papanya pintar Kan orang luar Yang ngomong Tadi ingat poin pertama Jangan biarkan Omongan orang lain Me-labelin kamu Jangan izinkan Anak kita Keturunan kita Di-label Sama orang lain Mereka hanya boleh Di-label oleh Tuhan Mereka hanya boleh Di-label oleh Firman Tuhan Matamu Selimliat Selagi aku bakal Anak Dan dalam kitabmu Semuanya tertulis Hari-hari yang akan Dibentuk sebelum Ada satu pun Daripadanya Saudara-saudaraku Saya belajar Begini Semua anak itu Spesial Amen Mau dia pintar Mau dia kurang pintar Mau dia cantik Mau dia kurang cantik Apapun Jangan biarkan kita Me-label dia Dengan keadaan dia Kamu Spesial Jadi zaman sekarang Orang tua Jangan paksakan Anakmu Lebih kekuatan dia Melebih kemampuannya Udah gak zaman lagi Kalau zaman saya kan Harus teknik Harus kedokteran Sekarang udah gak zaman Justru kita ngeliat Karena dia spesial Berarti ada jalan hidupnya Walaupun gak sama sama kita Tuhan akan Dengan rancangan Tuhan yang dasyat Dan ajaib Tuhan akan mampu Mempromosikan dia Nah saya baru bertemu Ini barusan ini ya Dari pelayanan Saya ketemu dengan Seorang ibu yang saksi Anak ini Lulusan UPH Hubungan Internasional Kepengen berkarir di luar negeri Udah sempat di Spanyol Berapa lama Tapi mungkin ngerasa Kayaknya kurang bisa Berkembang dia pulang Nah sampai di Indonesia Di Jakarta dia stress Gaji seorang sarjana Itu temennya kerja Menurut dia kerja di Hyatt Sebagai apa Itu gaji 14 juta Kalau zaman dulu 14 juta Kelihatan gede ya Sekarang gak gede Belanja aja ke supermarket Ke Indomaret Pulang-pulang Keluar dulu Kok jadi mahal ya Perasaan cuman beli cemil-cemil Jadi segitu tuh udah gak mahal Belum kos Uang kos Belum transport Belum namanya zaman sekarang kan Yapis kan Ngapain mereka Ngopi gak mungkin yang murah-murah Ngopi pasti yang mahal Yang bermerek Akhirnya apa Uang belasan juta Enggak ada artinya Dia mulai mikir Puji Tuhan Mamanya anak Tuhan Ya Ada dampak Ini anak Mamanya bilang Dari dulu Kalau ngambil rapot Gurunya bilang begini Bu Anak ini gak suka belajar Memang dia bilang juga Ma aku mau bisa apa ya Temenku yang lebih hebat aja Gajinya cuman segitu Aku matematika gak pinter Mau bisa apa ya Mamanya ingat Iya dulu kalau ngambil rapot Ini anak Kayak susah diajar Kerjanya tuh gak ngapain Saudaraku kalau lagi sekolah Lagi istirahat Make up Make up Masuk nyoba-nyoba Pokoknya Gurunya kan Ini gak bakal jadi orang Kan gitu saudara kan Tapi saya mau kasih tau Saudara Kalau kita tanamkan Sama anak kita Kamu itu anak Tuhan Tuhan punya purpose Dalam hidupmu yang spesial Jangan izinkan dia Juga me-label dirinya Ini tantangan zaman sekarang Ketika kerja Kok orang lain gajinya Lebih gede dari aku Wah itu tantangan zaman sekarang Berat saudara Apalagi kalau anak kita pinter Makanya saya bilang Sejak kecil tanamkan Bapak itu Yang Tuhan Yesus kasih role model Rendah hati Hendaklah kamu rendah hati Kalau kita ajarkan itu Sejak dini Nanti dia ngeliat orang lain Gajinya lebih tinggi Dia gak stress Saudara sekarang orang Banyak stress Kemarin ada orang Di Facebook live Bunuh diri Live Orang semua ngeliat Sampai mati Yang nonton pertama Ditangkep polisi Karena gak lapor Begitulah stressnya sekarang Kerja stress Liat orang lain lebih hebat Stress Liat orang lain Udah dipromosikan stress Apalagi kalau anak kita Lusuhan luar negeri Tambah stress lagi Liat orang yang lokal Kok lebih hebat Kalau kita gak tanamkan Sejak dini Ini akan kita tuai Repot di awal Gak apa-apa Nanti nuainya lebih enak Amen Nah jadi ini anak Ini anak bingung kan Bingung 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 Terus akhirnya Dia mulai buka Youtube Nah ini saudara Buka Youtube Dia mulai belajar Bikin Karena dia suka kecantikan Dia bikin bulu mata Coba-coba Bulu mata palsu Dulu kan dia suka pake-pake Dia bikin bulu mata palsu Lama-lama Lama-lama Link kebuka Link kebuka Link kebuka Nah itu yang harus saya tanamkan ke anak saya Kamu gak pernah tau Tapi yang kamu jelas Kamu mengasih Tuhan Kamu mengasih sesama Tuhan gampang buka link sama kamu Buka-buka Mulai lah dia buat bulu mata Mulai dia buat bulu mata palsu Terus kemudian dia berusaha cari tau Dari mana sumbernya Ternyata sumber rambut yang banyak itu di Solo Kan bulu matanya itu kan asli Orang Solo kan mungkin rambutnya masih panjang-panjang gitu Bisa dijual kalau dipotong Dia pindah ke Solo Dia bangun bisnis sana Upahnya murah Jadi sekarang dia berpenghasilan bersih Bersih Ya ini relatif ya Tapi bagi anak ini Dibanding temannya yang kerja di hotel ternama Dia bisa punya penghasilan bersih Sudah bayar gaji Karyawan sudah potong operasional Dia bisa punya gaji 4 kali lipat Maaf penghasilan dia dari temannya yang kerja di Jakarta Bisa nabung Dan bukan hanya itu Hidupnya berarti Kalau orang lain punya gaji sebegitu Hanya dari dia dan untuk dia Dia punya gaji seperti itu Tapi dia sudah menghidupi Berapa puluh karyawan Saudara tangkap ini Berapa banyak orang yang terberkati melalui hidup dia Dan ini tinggal tunggu waktu Wah saudara Bisa saya kasih lihat di Instagramnya Keren Sebentar lagi nanti Export keluar Tambah besar Tambah besar Tambah besar Bayangin dulu gurunya bilang apa Gak bisa belajar Gak bisa belajar Oh on Bodoh Kalau orang tuanya ikut juga ngomong Gak bisa belajar Bodoh Oh on Jadi gak anaknya Gak jadi Harus ada orang tuanya yang tanamkan Kamu anak Tuhan Kamu special Kamu luar biasa Kamu akan memberkati banyak orang Terakhir Disipline is a must Disipline itu adalah yang menjadi kata disciple Murid Karena apa Anak-anak kita ini adalah murid-muridnya Tuhan Nah murid itu harus belajar Belajar itu apa Firman Tuhan Maka ibu-ibu harus suka baca firman Tuhan Supaya nanti waktu ngomong Kita gak ngomong Demikianlah amsal berkata Gak gitu lagi Karena kita suka baca firman Tuhan Kalau kita ngomong Kalimatnya biasa Tapi isinya kayak motivator kan Kalau dia ngomong isinya amsal semua itu kan Tapi gak keliatan kan Itu yang akan terjadi Saya terkesan sekali seorang ibu yang anaknya dokter Cerita Punya pasien dengan berbagai macam orang kepercayaan Suatu ketika dia ngomong Iya makanya ibu harus happy Kalau happy itu cepat sembuh Itu dari mana Hati yang gembira adalah Obat yang manjur Kita kan gak bisa bilang sama pasien Amsal berkata Hati yang gembira adalah obat yang manjur Wah marah ditempeleng saudara ya Tapi karena suka baca firman Lama-lama kita itu pun pola pikirnya sudah di brainwash Kalau ngomong itu syarat nuansa firman Karena saya gak mau saudara seperti teman saya cerita Suaminya pendeta Kalau ngomong selalu firman berkata Firman berkata Nah suatu ketika papanya belum pulang kantor nih Anaknya lagi curhat Anak remaja mulai seneng-seneng kan Lihat lawan jenisnya Mamanya kan mau nasihati supaya jangan cepat-cepat pacaran Anaknya terbuka sama mamanya Tiba-tiba dengar suara klekson Papa pulang semua lari ke kamar dengan berkata Firman datang Firman datang Loh saudara Saya bilang kasihan sekali papanya gitu ya Jadi dijauhin gara-gara apa Tidak menarik Padahal kita bisa ngomong menarik Tanpa ketahuan bahwa kita ngomong firman Maka firman Tuhan katakan begini Ulangan 6-7 Betapa pentingnya haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang Ini banyak orang tua yang gak kreatif Makanya anaknya jadi gak suka baca firman Dia lihat orang tuanya boring ya kan Boring sekali kan kalau membagikan sesuatu Kepada anak-anakmu dan membicarakannya Apabila engkau duduk di rumahmu Apabila engkau sedang dalam perjalanan Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu Ayat 9 Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu Dan pada pintu gerbangmu Ini bicara apa Setiap aspek kehidupan harus dipagari oleh firman Saya sebagai orang tua, sebagai ibu Tiap hari saya pasti akan mengucapkan Masmur 91 Kalau tidur Masmur 121 Untuk keluarga saya Hari-hari ini kan orang takut semua kan Takut semuanya Indonesia ini hebat Belum kena corona kita Saudara sekarang Saudara lihat Sebentar lagi Saudara punya uang Saudara orang hebat Apa yang nanti membuat kita membatasi kita Sakit penyakit Ya kemarin tuh teman saya di Israel cerita Lagi di Jerusalem Satu pesawat Korean Airlines Itu pilgrimage semuanya Mau jiarah orang Korea kan gila-gilaan tuh Kalau ikut Tuhan Mau jiarah cuma 11 orang isinya orang Israel asli Yang 11 orang di Ben Gurion boleh turun Yang lainnya dipulangkan sak pesawat-pesawatnya Nggak boleh jiarah Jadi saya bayangkan di dalam itu ada orang kaya enggak? Ada Ya kalau kita bisa duduk di business class pasti kita lebih daripada orang lain Ada orang berpangkat enggak? Ada Tapi semuanya jadi sama Waktu ada sakit penyakit Kita enggak pernah tahu di depan kita ini seperti apa Tapi kalau kita punya firman Yang protek kita itu adalah firman Amen Dan saya bilang sama anak saya Kamu harus lebih percaya firman daripada apapun Kabar-kabar celaka itu banyak Seribu orang reba di sisimu Sepuluh ribu di sebelah kanan Tetapi itu tidak akan menimpamu Itu ada di Semuanya di firman Tuhan Makanya dikatakan di sini Di keadaanmu semua itu harus memberitakan firman Mengikatkannya pada tanda pada tanganmu pada lambang di dahimu Ini orang Israel sampai sekarang masih Kalau dia doakan ada yang dililit-lilit namanya tefilin Hitam Lihat enggak pernah lihat enggak orang tembok ratapan yang pria khususnya Dililit di sini Dan nanti ada nempel di sini kayak kotak gitu loh Artinya apa? Di dahimu lambang di tanganmu itu biasanya dekat jantung Supaya ada dekat dengan hatimu firman Tuhan Di pintu rumahmu pintu gerbangmu Artinya jangan izinkan ada pengajaran-pengajaran lain di luar firman Tuhan Yang filosofi-filosofi lain Falsafah-falsafah yang masuk di luar firman Tuhan Ibu-ibu punya peranan untuk protek itu Makanya kita harus ajak anak kita ngomong Supaya kita tahu Prinsip hidupnya seperti apa Supaya kita mengerti Jangan-jangan mereka sudah diracuni dengan orang-orang lain Tanpa disadari loh Nanti mereka bisa bergerak seperti orang-orang barat Semuanya sama Nggak apa-apa Nanti kalau kita nggak hati-hati mereka akan bilang Pernikiran sesama jenis itu nggak apa-apa Itu kan hak setiap orang Bisa ngomong gitu loh anak kita Kalau nggak kita dari awal tuh Kasih tahu identitas mereka di hadapan Tuhan Dan apa yang harus mereka lakukan Dan apa yang kita lakukan ini Kita akan menerima berkatnya Berikutnya dikatakan Ayat selanjutnya Ya Inti dari perkataan ini apa Kadang-kadang nggak kita kerjakan Kita nggak lakukan Itu akan kembali kepada kita Kehidupan orang yang ada firman Orang Israel yang nggak pernah menanam Pergi ke tanah-kanaan Mereka nuai kan Mereka keluar dari masjid saja sudah diberi emas Artinya apa Kita akan jadi beruntung Keluarga kita akan jadi beruntung Sesulit apapun keadaan Kalau enggak Saya tuh paling sedih Saya suka cari tahu kalau pergi ke daerah-daerah Orang paling kaya dulu disana Raja Gula di Semarang Membantu kita untuk merdeka Kaya raya Sekarang kemana Nggak ada Kita lihat lagi Di Medan itu sampai jadi museum Orang paling kaya di Medan Sekarang mana Nggak ada Tapi kalau anak Tuhan-Tuhan janjikan Bahkan empat keturunan Tiga keturunan kita masih bisa lihat Sampai cucu kita terus Tuhan akan pelihara Orang bilang apa Kalau konglomerat yang membangun Anaknya menikmati Cucunya menghabiskan Bagi anak Tuhan Nggak begitu Akan survive Karena apa Karena identitasnya Nggak sama sama dunia Unshakeable Mau kelihatannya Mau hancur pun bisnisnya Masih bisa diangkat Oleh Tuhan Nah saudara lihat Makanya saudara harus Cermati begini Saya suka perhatikan Kalau kita datang Ke acara doanya Khususnya gereja saya itu Doanya sebulan sekali besar Kan ada yang bawa anak-anak kan Anak kecil Apa yang dilakukan disana Waktu papa mama Lagi dengerin Firman Tuhan Anak lagi main game Supaya apa dikasih game Supaya nggak ganggu Apa yang sedang ditanamkan oleh orang tua Dihadirat Tuhan Nggak apa-apa Nggak serius Kelihatannya sepele Nanti ibu akan tuai Pas kapan Waktu mereka udah nggak imut-imut lagi Waktu mereka sudah amit-amit Jadi apa Dihadirat Tuhan Susah serius Makanya sekarang kita lihat kan Nggak di gereja kita Tempat lain Banyak Lagi pelayanan Duduk di depan keyboard Pendeta lagi korba Yang dia lihat bukan firman Tuhan Kenapa Itu nilai-nilai yang udah ditanamkan Dari dulu Nggak apa-apa Dihadirat Tuhan Nggak apa-apa Lihat yang lain Nggak apa-apa Biar yang disana baca firman Yang disini nggak usah Saya pun terpaksa membenerin ke anak-anak saya Karena saya nggak care Akan hal-hal seperti itu Banyak pendeta-pendeta yang saya datangin Waktu anaknya dimasukkan Ada di ruang ibadah Nangis rewel Langsung apa yang dikasih Dikasih tablet Suruh main game kan Artinya anak ini Sudah sekarang udah dikasih tahu Nggak apa-apa Yang penting jangan rewel ya Jangan ganggu Saudara lihat ada nggak itu di orang Ibrani Nggak ada Ibadah harus ibadah Jadi akhirnya dia tangkep Bahwa sejak dini Aku ibadah harus serius Saya terberkati sekali Dengan seorang yang bersaksi begini Jadi mamanya itu sakit Zaman-zaman Amerika Serikat itu Yang masih taat sekali Sama firman Tuhan Papanya mau ke gereja Mamanya di rumah Papanya bawa anaknya yang laki-laki Jadi kan agak repot Mamanya bilang Udah biar aja dia di rumah sama aku Papanya bilang Nggak ada Karena dia nggak sakit Dia harus ke gereja Jadi ketika anak ini besar Dia ngerti Dan orang tuanya tanamkan Ibadah itu penting Papa mama Bapak ibu saudara harus ngomong Papa mama diberkati Hari ini kita bisa diberkati Kamu masih bisa makan Itu semua Tuhan yang kasih Kita harus cerita Kesaksian Bagaimana bisnis papa dibela Bagaimana bisnis Tadinya ada orang yang mau jahatin Itu jangan cuma sampai ke kita Sama teman-teman kita Anak kita harus dengar itu Jangan pandang dia kecil Dia nggak nangkep Dia tangkep Anak ini masih kecil Papanya nggak ada ngomong apa-apa Cuma dia sehat Dia harus ke gereja Ke gereja itu harus Kenapa? Sumber berkat kita Tuhan Bagaimana kamu mau diberkati Kalau kamu dari kecil Tidak punya kebiasaan Nah ketika dia besar Saudara Mau hujan Mau apapun Dia pasti ke gereja Mau ada pertandingan Bola di televisi Yang menantang dia Untuk tetap tinggal Tidak ke gereja Pada hari minggu Dia akan ke gereja Kenapa? Nilai-nilainya Sudah ditanamkan Sejak dini Nah saudara lihat Orang Israel itu serius sekali Akan hal itu Mereka bilang begini loh saudara Saudara pikir Kalau orang Israel sekarang hebat Apakah karena mereka pintar? Banyak orang bilang mereka karena pintar No Karena Roma 3 berkata Kepada mereka dipercayakan firman Tuhan Kita pakai wifi Siapa penemunya? Orang Israel Banyak penemu-penemu orang Israel Tapi kalau bapak ibu saudara lihat Orang paling pintar sedunia Orang Singapur di atas orang Israel Orang Singapur IQ-nya rata-rata di atas orang Israel Kita jauh di bawahnya saudara Tapi kok dia bisa hebat? Ya kan? Tanahnya kecil Kita dari Mesir menuju ke tempat Israel Itu kan bagaikan langit dan bumi kan? Padang gurunya sama loh Naik bus itu Kalau dari Mesir itu paling kelihatan tuh Padang gurunya sama Naik bus Begitu masuk Israel Langsung jadi pohon kurma Segar, hijau, banyak air Di Mesir Minum pun dijatahin Di Israel Enggak ada jatah-jatah Semuanya berlimpah Kenapa? Nah ini Morasa firman Tuhan Saudara lihat ini perbandingan berikutnya Berikutnya ya Warisan Kita menurunkan warisan apa ke keluarga kita Bagi orang Yahudi Warisan itu bahasa Ibraninya morasa Dan morasa itu hanya dua Tercatat di perjanjian di Taurat Morasa yang pertama itu tanah Ini wajar ya Menurunkan tanah Itu kan aset ya Tanah Karena dikatakan Waktu mereka pergi ke Israel Tanah itu akan menjadi milikmu Warisanmu Morasamu Satu lagi kata morasa Hanya dua kali disebutkan Satu kali lagi dalam ulangan 33-34 Musa telah memerintahkan Hukum Taurat kepada kita Suatu milik Morasa Bagi jemaah Yaakub Makanya mereka gak bisa main-main sama firman Apa yang membuat bangsa yang kecil ini Bisa masuk ke Israel tahun 48 Bisa berkuasa sampai sekarang disini Begitu banyak orang yang benci Sekelilingnya benci semua sama dia Apakah karena dia pintar? No Tadi saya sudah bilang Orang Singapura IQ-nya lebih tinggi Tapi kenapa mereka yang hebat? Karena firman Mereka sadar Saya lihat temukan ini di Amerika Bapak Ibu Saudara Di gambar berikutnya Ini gambar-gambar ini Ini di gambar terakhir saja Nah ini namanya Mitzvah Teng Kayak karavan Ini Dajas orang Yahudi Gambarnya Rabi Di dalam ini ada Taurat Ini di LA Jadi Ini keliling di pemukiman orang Yahudi Karena orang Yahudupin sudah mulai banyak yang gak baca firman Pertama yang mereka tanya Kamu orang Yahudi apa bukan? Kalau dijawab iya Sudah baca Taurat gak hari ini? Ketika dibilang belum Diundang untuk masuk ke sini Saudara tahu ini mobil Keliling LA Amerika Yang LA sebanyak ini Next Ini banyaknya keliling Supaya apa? Supaya orang Yahudi baca Taurat Mereka bilang itu warisan Kalau gak ada Taurat Punya tanah Habis mereka Makanya mereka bisa sampai sekarang diberkati Tuhan Apakah hanya di sini saja? Ini Misfah Teng di USA Jadi di dalam ini ruangannya agak gede Tauratnya itu dibukakan Mereka bacanya gitu kan Terus pakai topinya Kupluknya itu Terus mereka baca Kenapa? Tanpa firman Habis Harus berulang-ulang Dan orang yang bisa ngomong berulang-ulang firman Tuhan itu siapa yang gak capek? Ibu-ibu Karena kapasitas bicara kita kan 21 ribu pulsanya Kuota kita 21 ribu Suami kita cuma 7 ribu Makanya pesan itu lebih cocok untuk kaum wanita Nah saudara Di Padanggurun pun mereka berperang Misfah Teng di Israel Nah itu yang dililit Ini Tefilin Ini namanya Tefilin ya Ini Rabinya datang Udah baca firman belum? Kalau dibilang belum Langsung di dalamnya itu Coba dibuka gambar terakhir Prajuritnya baca Taurat Ini saya ambil dari website-nya orang Yahudi Jadi maksud saya gini loh Kita yang gak sepinter dia Mau so-soan gitu loh saudara ya Dia yang udah lebih pintar dari kita Masih bilang kami perlu Tuhan Dan mereka tanamkan sejak kecil Sejak kecil Mereka gak peduli loh Mereka beda dari yang lain Lihat kan orang Yahudi dimana-mana Bisa dikenalikan tampangnya Dari anak-anak udah kelihatan orang Yahudi Karena apa? Jati dirinya itu ditanamkan sejak kecil Kamu bangsa pilihan Tuhan Mau dimusnahkan di kem nazi Apa yang dikatakan Hitler? Disebarkan poster Orang Yahudi itu sama dengan tikus Jadi koran-korannya itu gambar muka Yahudi Tapi ada ekornya tikus Jadi kalau tikus harus diapain Semua penduduknya bilang Harus dibunuh Jadi kalau bunuh tikus itu sah gak? Sah Ketemu orang Yahudi dimanapun Harus dibunuh Bahkan di kem konsentrasi Asap yang membunuh mereka itu Adalah asap untuk membunuh tikus Kamu tikus Kamu tikus Kamu tikus Kamu tikus Tapi mereka punya role model di Alkitab Mereka baca Alkitab Mereka lihat Gideon Penakut Tapi Tuhan bilang apa? Jati dirinya dari Tuhan Pahlawan yang gagah berani Belum maju perang Masih ketakutan Masih ngumpet-ngumpet Tuhan bilang apa? Jati dirinya itu di label sama Tuhan Kamu pahlawan yang gagah berani Jadi kalau hari ini ibu-ibu punya persoalan Datang sama Tuhan Datang sama Tuhan Anak saya yang saya ceritakan itu ya Udah lulus tingkat 1, tingkat 2 Waduh saya masih nangis darah untuk anak saya Supaya dia bisa Masih bilang gak bisa lulus Gak bisa lulus Gak bisa lulus Selalu itu aja yang ngomongnya Dia melabel dirinya sendiri Saya gak mau ikutan melabel dia Saya ingat Tuhan Ada orang lumpuh Gak berdaya ketemu Tuhan Ada orang-orang yang angkat dia Di alam rose Bayangkan saya membawa anak saya Dengan apa? Dengan firman Tuhan Saya gak mau dia di labelin oleh dunia Saya labelin dia Anak yang berhasil Anak yang luar biasa Saudara sebelum-sebelum wisuda Dia bilang apa? Belum jadi Skripsinya Mateng gitu kan Kalau orang lain Oh sudah lah berhenti saja Saya gak mau saudara Kamu punya Allah yang luar biasa Yang bisa buka jalan bagi kamu Dan saya pun datang kepada Tuhan Apa yang saya lakukan supaya rose kuat Kalau ngeliat keadaan saya sudah habis Saya baca firman Tuhan Tuhan bermurah hati Untuk orang-orang yang memberi kemurahan Kepada orang lain Saya bilang Tuhan Kepada siapa aku semurah hati Supaya ada orang-orang lain Tuhan nyatakan kemurahan kepada anakku Saudara Datanglah melamar pekerjaan ke tempat saya Asisten rumah tangga Begitu saya terima Ada bisik-bisik Dia tulik Tulik sebelah Terus ada bilang Bu gak usah terima Kata mbak yang udah mau meninggalkan Mau digantiin Bu jangan terima Nanti ibu susah Saya sudah mau gak jadi loh Terus tiba-tiba Saya ingat firman Tuhan itu Hendak langkau berkemurahan Maka Allah juga akan menunjukkan kemurahan Bagi saya itu berarti itu tanda dari Tuhan Saya terima Saudara-saudara Saya susah sekali dibuatnya Saya pulang pelayanan hari minggu Dia lagi nyemprot tanaman Tapi membelakangi saya Saya bilang Mbak, mbak 15 menit saudara Gak denger Karena dia memunggungi saya Gak denger 15 menit Ketek, kotek, kotek Bel Bel sampai tiga Satu deket kamarnya Satu di kamar saya Sampai begitu Minta bu Ini bu Supaya saya bangun gak terlambat Minta weker Saudara satu jam Wekernya bunyi Dia gak bangun Saudara Ini kalau tanya hati saya Saya sudah mau pecat loh Saudara Tapi saya bilang begini Firman itu dikasih ke saya Saya ingat anak saya Tuhan ini anak ini udah impossible Saya tahankan Saya gak pernah mecat Dia akhirnya sudah tiga bulan Kata Tuhan selesai Dia berhenti sendiri Saudara Tapi saya tersiksa selama tiga bulan Terus saya ngomong sama anak saya Nah ini yang saya bilang Saya ngomong sama anak saya Kamu tau gak kak Mama terima mbak di rumah Mama susah sekali Dia buat Tapi mama tau waktu dia Diutus ke rumah Tuhan mau mama bermurah hati Supaya apa Ada firman Tuhan bilang Kalau engkau bermurah hati Tuhanmu juga akan murah hati Mama berdoa Orang lain murah hati sama kamu Saudara apa yang terjadi Satu bulan belum jadi apa-apa Tuhan tunjukkan gak ke murahnya Ditunjukkan Gak tau gimana tuh Last minute last minute Bisa selesai Akhirnya anak saya bisa Wisuda Mau kerja Kalau ngeliat keadaan telat kan Dua tahun dari temennya Label dari dunia apa Gak mungkin sukses Gak mungkin dapat yang bagus Itu label dari dunia Makanya kita harus tanamkan ke anak Nggak Labelmu dari Tuhan Tuhan yang kamu sembah itu bisa buka jalan Hari ini kalau kamu menerita Kamu bersyukur Karena kamu akan jadi kuat Daripada langsung terima Kamu lupa sama Tuhan Jadi itu makanan sehari-hari Saya tanamkan ke anak saya Akhirnya diterima Di salah satu perusahaan online Shopping yang cukup ternama Dari luar negeri Kalau ngeliat dari keadaan Gak mungkin saudara Makanya saya suka korban di ibu-ibu Karena bapak-bapak Lebih suka menyerah Waktu anak saya bermasalah Suami saya bilang Sudah keluarkan dia dari ITB Masukkan ke STT Emangnya STT tempat buang Saudara bukan suami saya Mereka itu kadang-kadang Kena pakai pikiran Kita kan pakai hati Makanya bersyukur Kalau kita kadang-kadang Otaknya agak lemot-lemot Saudara ya Kadang-kadang gak dipakai Otaknya jadi pakai hati Hati bersentuhan dengan Tuhan Hati bersentuhan dengan Firman Hati bersentuhan dengan janji Tuhan Sekarang suami saya bilang Udah lah kalau Tuh Ursan Kamu aja yang maju Karena aku tahu Wanita Nah suami saja yang ngomong begitu Jadi artinya hari-hari ini Khususnya yang masih muda-muda ya Jangan males Jangan lengah Untuk terus menerus menanamkan Me-label anak kita Sesuai apa yang Firman Tuhan katakan Bahwa dia punya purpose Dan terus-menerus Firman Tuhan Itulah yang membuat mereka unggul Amin Saudara-saudara diberkati Mari kita berdoa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton